Hai yep stasiun Tagog Apu masih menggunakan bangunan Belanda ya masuk bangunan cagar budaya ini stasiun Tagog Apu kalau di map nggak ada udah kayak nggak bukan Kapu sih ada-mah ada cuma simbol ikonnya gitu beda sama yang lain Tagog Apu sama Raja Mandala beda kita coba kita masuk ke dalamnya ya lewat yang satunya lagi nih stasiun Tagog Apu ya bersih nih ada yang mengerawat soalnya disini ya stasiun Tagog Apu masih sama kondisinya mah seperti tahun kemarin nggak ada perubahan ya nggak ada perubahan rumah dinas masih sama persinyalan lampu sama juga kita jalan-jalan sebenarnya ini tuh bangunan sudah siap loh itu ada ruangan kepala stasiun ya sudah siap ini harus itu kan kamar mana disana nah ini nih stasiun Tagog Apu nah ini ya pintu keluar stasiun Tagog Apu ya nah ini toilet bersih loh ini tuh kerawat kerawat bersih banget sama kayak cepatat ini udah siap dioperasikan kalau misalnya udah keras ini mah ini bersola tidak ada perubahan yang signifikan ya dari stasiun Tagog Apu ini ada 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 CCTV ya kalau kemarin mah sepertinya saya nggak lihat ya ada CCTV tapi sekarang dipasang demi keamanan mantap panas ini taman-tamannya keren juga penghijauan tuh sampai kesananya jadi nggak ada yang ini ya perubahannya tidak terlalu banyak gitu untuk stasiun Tagog Apu jadi ini rencananya kan tahun depan ya di 2022 bakal direaktifasi gitu tapi coba kita lihat kedepannya gimana informasi yang saya dapat bahwa akan dibuatkan jalur shortcut jadi dari cipatat ke saksaat begitu informasi yang saya dapatkan dari rekan-rekan ya itu juga masih ini ya belum tentu juga ya belum ada info dari pihak kereta api atau di JNK kalau misalnya bener dibikin shortcut begitu ya stasiun ini terlewatkan entah bakal ada kereta kesini atau nggak tapi saya berharap ya mudah-mudahan ada kereta yang lewat ke stasiun Tago Kapo begitu entah itu lokal atau ke atas Siliwangi ya Tago Kapo berada di Ketinggian 595 di atas permukaan laut jadi ada beberapa berita simpang siur ya berita burung lah katanya nanti kalau udah resmi udah jadi jalurnya Siliwangi bakal berangkat ke Bandungnya atau kepada orangnya lewat jalur shortcut nah nanti untuk balik ke arah Cianjur ya katanya lewat Tago Kapo ini coba kita lihat aja ya saya dapat ini itu selesai kan berita itu dari warga sekitar ya Tago Kapo juga pingin lah warga aja naik kereta ya nostalgia nah ini ruangan stasiunnya nah ini nah ya kelihatan ya nah di ujung sana yang ini ruangan BPK mantap ya kalau kesana itu ke arah stasiun Cipatat arah Cipatat Cianjur ya oke mantap Nian oke bro jadi gak ada banyak perubahan ya untuk stasiun Tago Kapo ya saya kesini cuman mengupdatekan aja mengabadikan momen kalau misalnya 2022 jadi diaktifasikan saya punya dokumentasinya nah ini lo stasiun cepat aja cepat tetap Buka putih gitu baiklah terima kasih bagi yang sudah menonton semoga dilimpahkan rezekinya disehatkan selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati